Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Maman Bujuneguru Kebetulan nih guys, pas saya lewat ketemu teman Yang lagi ngambil sarang lebah Namanya lebah madu Lebah madu ini merupakan serangga sosial ya guys Seperti semut, terus rayap Artinya hidup berkelompok dengan jumlah individu yang sangat banyak sekali Dan membuat sarang Di dalam sarang terdapat ratu lebah yang berjenis kelamen itu betina guys Ratusan ribu berjenis betina Dan ratusan ratusan saja ya Berjenis jantan guys Dalam satu koloni ratu dapat dikenali dengan mudah Karena ukurannya paling besar ya Di antara lainnya yaitu yang lebah ratu Maksudnya Nah yang ratu ini tugasnya Awin guys Kemudian bertelur Pekerja yang banyak tugasnya membersihkan sarang Dan memberi Kan lebah Lebah serta menjaga sarang dari gangguan hewan pemangsa Nah biasanya yang orang menyebutnya lebah madu hutan nih guys Lebah jantan ini tugasnya hanya mengawini ratu ya guys Dan makan saja di dalam sarang Lebah jantan akan diusir dari sarang oleh lebah pekerja setelah mengawini lebah ratu Gitu guys Ceritanya Saya tanya tadi Nah itu tadi penjelasan sedikit tentang lebah madu hutan ya guys Ya cukup Penjelasan dari saya Kalau memang ada penjelasan lain Mohon Monggo komentar di bawah Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like Comment And Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa